Setelah berakhir Perang Barata Yudha Yudhistira menyerahkan pemerintahan kepada anak Abimayu yang bernama Prabu Parikesit, beliau sepakat dengan saudara-saudara dan istrinya, Dewi Drupadi yang berniat mengakhiri masa hidup keduniawiannya dengan maksud menuju pada tujuan akhir hidup sebagai manusia yaitu untuk dapat mencapai moksa, Yudhistira mengajak saudara-saudara dan istrinya tercinta untuk pergi ke Gunung Mahameru sebagai langkah awal menuju moksa. Dalam perjalanannya banyak rintangan yang dihadapi olehnya, selain hutan yang lebat, jalan pun tidak bagus, jurang dan tebing serta cuaca panas dan dingin dilaluinya. Singkat cerita akhirnya Dewi Drupadi tidak mampu mengikuti perjalanan suaminya karena kondisinya lemah dan akhirnya meninggal, adik-adiknya bertanya, Kak kenapa Dewi Drupadi yang pertama meninggalkan kita? Dijawablah oleh Yudhistira, oh adikku, Dewi Drupadi meninggal karena dia terlalu membedakan cintanya pada kita semua. Dia paling mencintai Arjuna. Selanjutnya meninggal Sahadewa, adiknya bertanya lagi mengapa Sahadewa meninggal, dijawab Elgi oleh Yudhistira. Dia meninggal karena merasa dirinya sebagai lelaki yang paling tampan, selanjutnya disusul lagi oleh Nakula yang meninggal karena merasa dirinya ahli dalam memainkan pedang. Berikutnya Arjuna yang meninggal karena merasa paling pintar dalam memanah, kemudian meninggalah Bhima yang disebabkan oleh kesombongan dan keangkuhan serta merasa paling kuat. Akhirnya hanya tersisa Yudhistira bersama anjing kesayangannya yang berwarna hitam. Singkat cerita, Yudhistira dijemput oleh Dewa Indra dengan kereta emasnya. Yudhistira dibujuk agar naik ke kereta emasnya. Akan tetapi anjingnya tidak diperbolehkan naik ke kereta emas tersebut. Dijawablah oleh Yudhistira kalau anjing saya tidak diperkenankan naik ke kereta emas ini lebih baik saya tidak jadi naik, karena saya amat sayang padanya sekalipun dia berwujud anjing. Berkali-kali dibujuknya, Yudhistira tetap pada pendiriannya. Di saat itulah anjing tersebut berubah wujud dan mengatakan bahwa dirinya adalah Dewa Dharma yang melindunginya. Wahai anakku, saya sengaja menguji keluhuran budimu, karena engkau betul-betul berbudiluhur, jujur dan bijaksana, maka sekarang ikutlah di keretaku. Diceritakanlah Yudhistira sampai di sorga. Beliau kaget karena melihat saudaranya Duryodhana yang ada di sorga, sedangkan saudaranya tidak satupun yang ada di sorga. Melihat keadaan itu beliau menanyakan keberadaan saudara-saudaranya kepada Dewa Indra, mengapa saudara dan istriku tidak ada di sorga. Mendengar pertanyaan itu kemudian dijawablah oleh Batara Indra. Wahai Yudhistira semua saudara dan istri Dewi Drupadi kami tempatkan di neraka, karena banyak membunuh saudara-saudaranya pada saat Perang Barata Yuda di Kurusetra. Kemudian Yudhistira kembali menyampaikan pertanyaan kepada Dewa Indra, apakah membunuh musuh dalam perang itu salah, kata Yudhistira. Kalau demikian antarkan saya melihat saudara dan istriku, baiklah jawab Dewa Indra. Langsung Yudhistira menuju neraka, sedampainya di sana didengar saudara dan istrinya merintih kesakitan, kepanasan karena disiksa. Yudhistira pun tak tahan melihat kejadian itu lalau menangis sedih dan tidak mau meninggalkan saudara dan istrinya sekalipun mestinya dia mendapat tempat di sorga. Oleh karena Yudhistira tetap pada pendiriannya dan setia pada kebenaran, maka seketika itu pula neraka berubah menjadi sorga. Kejadian ini adalah untuk menguji kejujuran, kebenaran dan kesetiaan Yudhistira terhadap Dharma. Kalau dikaitkan dengan tingkatan moksa karena kepergian Yudhistira tidak meninggalkan apa-apa, maka dapat digolongkan mencapai parama moksa.